Sebanyak 53 jamaah dari Rizkiya Tour & Travel PT Rizkiya Amanah Mandiri berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh di Bandara Internasional Minangkabau pada minggu pagi. Rombongan yang merupakan kloter ke-11 sejak pasca pandemi ini didampingi langsung oleh Rizka Sepni, Direktur Utama Rizkiya Tour & Travel PT Rizkiya Amanah Mandiri. Pihak Rizkiya Tour & Travel mengakui pasca pandemi anima masyarakat untuk melaksanakan umroh melalui Rizkiya Tour & Travel sangat tinggi, di mana sejak Januari lalu pihaknya telah memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 946 jamaah. Sementara pasca pandemi biaya umroh mengalami kenaikan, hal tersebut karena adanya penambahan biaya antara lain, biaya PCR dan karantina. Karena sebelum pandemi biaya umroh Rp28 juta per orang, saat ini naik menjadi Rp34 juta per orang. Bulan Agustus nanti program Rizkiya Tour & Travel akan kembali membuka penerbangan langsung ke Mekah untuk musim umroh setelah Lebaran Haji nanti. Hingga saat ini telah tercatat sebanyak 2.000 jamaah yang telah mendaftar. Direncanakan pihaknya akan mencater satu pesawat untuk keberangkatan umroh tersebut. Mimo masyarakat setelah dibukanya umroh di masa pandemi itu sangat tinggi sekali. Kita bisa melihat setelah adanya penghubungan dari Arab Saudi, itu banyak sekali jamaah yang berdatangan untuk mendaftarkan diri ke travel, untuk beribadah ke Tanah Suci. Ini ya pandemi kan waktu bukanya itu bulan Januari kemarin. Sampai saat ini sudah tercatat yang diberangkatkan 946. Dan ini adalah kloter yang ke-11. Saya sendiri sudah membimbing jamaah tiga kali keberangkatan. Dan keberangkatan perdana di akhir bulan Januari. Keberangkatan kami perdana dan itu dilepas oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Ustadz Haji Mahildian. Kita sudah hampir, mungkin sudah bilang hampir menuju seribu mungkin ya grup kita, karena setiap bulan kita ada keberangkatan, ada dua grup, tiga grup ya. Dan saya selaku sebagai pemimpin saja sudah bisa mendampingi tiga grup keberangkatan. Pasca pandemi Rizkiya Tour & Travel PT Rizkiya Amanah Mandiri merupakan travel pertama yang memberangkatkan jamaah umroh, yakni pada Januari lalu yang dilepas oleh Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansyarullah. Saat ini Rizkiya Tour & Travel PT Rizkiya Amanah Mandiri telah memiliki sebanyak 30 cabang yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia dan kantor pusatnya berada di kota Bukit Tinggi. Karena kita setelah pandemi ini, kita aturan masih mengikuti perkembangan yang di Arab Saudi dan di Indonesia sendiri. Dan saat ini, saat ini sendiri sudah ada SK nomor 16 dari Satgas COVID itu tentang wajibnya PCR kepada jamaah yang masih vaksin dua kali. dan kalau sudah poster itu tidak perlu lagi dengan PCR.